Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pengusih sahabat saya Dato' Irtel Komore Calung-calung dan rakyat-rakyat yang saya muliakan Saya ucap terima kasih Karena saya bagi putus-putus singkat Sebelum saya boleh maklum tentang singkat sekejap pertuaran Ibu selalu ujung tak nampak Dan saudara pilihan raya seminggu lagi Kebangkitan rakyat yang kita bicara setahun dua ini Sekarang menjadi datang Semalam saya dimiri Sokong calon keadilan Dr. Menterjo Sebelum itu di Sibu Sokong calon DAB Sarato Calon keadilan Sebelah Sibu di Jalasa Lepas Itu kita lakukan Tapi sudah di Miri semalam Itu perhimpunan paling besar Yang pernah Wujud diadakan di kota Miri Sejak kita merdeka Sejak dulu Saya di Johor di Segamat Segamat ini kawasan Kubu Amno Pernah diwakili oleh Tun Musim Kehadiran itu puluh ribu Menembus Sudah saya Pasti Ada kebangkitan rakyat Dan ini insyaAllah akan diterjemahkan Dengan memenangkan calon-calon Kandilan DEP PERS Dan kita mampu menawan Putrajaya Dua yang lalu Diterbitkan kajian Universiti Melayu Yang mengemparkan Kajian Universiti Melayu Ini Universiti Kerajaan Tapi mereka buat seri Yang mengatakan Pertama Bahwa rakyat Lebih ramai Majoriti rakyat Memilih untuk menyokong Pakatan Melayu Kedua Memberikan Gambaran Bercanda dengan persepsi umum Persepsi gambaran umum Biarlah bahawa Orang Cina Dasekan kawasan KDMV2 Lebih ramai menyokong Pegangan rakyat Tapi orang Melayu Tuan Islam Masih majoriti Menyokong Amno Biarlah bahawa Tetapi kajian Dua hari yang lalu Membuktikan Di sebaliknya Bahwa Di kalangan Orang-orang Melayu Di Semenanjung Dukungan berpakatan rakyat Termasuk Atas nama saya Itu melebihi Itu melebihi 10% Lebih tinggi Daripada yang menyokong Datuk Seri Laporan ini Laporan ini Dibukti oleh Seluruh dunia TV Laos TV Thailand Indonesia Sehingga Akhbar Amno Utusan hari ini Mengatakan Laporan ini Sebenarnya Oleh orang yang Pro Anwar Servi ini Dibuat oleh Profesor Juan Yang Pro Anwar Jadi Tidak objektif Ini Servi Yang dikondang Oleh universiti Tapi Dia beri gambar kan Ya Tapi sebaik saja Dia itu Pro Pakatan Makyat Saya salah Sebab Dia kata Dekan Profesor ini Kawanan Noah Dia tak boleh jawab Sudah Yang nyata Baik Servi Akademik Baik Kenyataan On the ground Baik Apa yang saya lihatkan Sepanjang Hari semalam Kawasan ditandingi Oleh DAP Itu keadilan Dan hari ini Di Sabah Saya ke Labuan Saya ke Beaufort Saya ke Kota Belut Dan malam ini Tuaran ada Dua lagi program Saya katakan Kebangkitan Rakyat Di Sabah Kebangkitan Rakyat Di Sabah Insya Allah Ini elektrik Elektrik Kerajaan Sabah LNS Semalam di Sarawak Pembangkitan juga Di Serato On Sub-Off Kena tukarlah Kerajaan 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 Elektrik 50 tahun Merdeka Pun tak selesai I Tak selesai Simpan Buat Apa lagi Jadi saya Tengok Kebangkitan Baik Itu Tajuk Pertama Tapi UMNO BN Tak akan selesai Tengok apa yang berlaku Malang ketua DAP Ada Dua hari Sebelum Nomination Buan Eng Setius Agung Dapat surat Batal Suara Batal Expo Datang Kuasa Dan oleh itu Tak ada Autoriti Nak bagi Roket Telah Kabut Sepanjang Hari Pimpinan DAP Tapi Ini Test Kita punya Muafakan Kerjasama Erat Tantara Kita Adik Beradik Bila DAP Hadapi Masalah Azizah Segera tulis Surat Mengatakan Keadilan Berstik Susah Sukar Senang Bersama DAP DAP Dulu-dulu Neng Aziz Dan pas Dapas Ustaz Hadi Juga tulis Surat Kami bersama Kalau diputuskan Nak guna Bulankah Sibuk Keadilan Kita Ok Jadi kita Besorat Saya pergi Sampai Sampai Tengok Kisiam Bersandau Jadi Dia buat Indo Jendir Saya kata Brother What Happen Kita Roket Sudah Hilang Tengok Amno Ni tak Masukkan Mana Negara Di Dunia Dua Hari Sebelum Penam Ancalun You Batalkan Sini Dia ingat Rakyat Bodoh Dia ingat Orang Cina Akan Confuse Nak Nak Buat Bagaimana Dia tak Tengok Dia tahu Roket Tengok Tengok Roket Tak Tengok Sekarang Mereka jawab Kalau tak Ada Di Semenanjung Pakai Bulan Sabah Sarawak Pakai Keadilan Saya Malam Tengok Di Uang Sama Juto Saya Cabo Yang Menteri Dalam Negeri Yang Tengok Banyak Tadi Semalam Batalkan Roket Besok Saya Caling Batalkan Adilan Supaya Semua Kita Bertanding Bulan Benda Batalkan Pakai Kunci Bung Kunci Sebab Kita Ajar Orang Sombong Angkuh Dalam Zari Sebab Itulah DAP Mengatakan Bulan Bulan Keadilan Keadilan We Want To Teach This Corrupt Erogant Amnon Leaders Less Jadi Bila Dengar Macam Itu Zaid Hamidi Pimpinan Amnon Cepat Cepat Keluar Ketak Setuju Biar Pakai Roket Kamu Yang Rata Sekarang Dia Pula Pakai Data Benarkan Roket Benarkan Roket Kalau Pula Kamu Takut Kenapa Orang Bukan Saja Orang Cina Gaya Marah Apa Penipu Tiga Hari Sudah Saya Dedahkan Senarai Daftar Puli Ini Ada Penting Sudah Tahu RCI Sudah Tahu Masalah Dalam Daftar Puli Yang Saya Dedahkan 28 Ribu Tulis Di Situ Bulan Mac Yang Saya Digunakan Untuk Pilihan Gayai 28 Ribu Kita Kesehatan Pasti Setakat Ini Nasionaliti Bangladesh Indonesia Pakistan Filipina Dia Tulis Nasionaliti Kod Negeri Sabah Mengundi Di Sabah Ada juga Di Kuala Selangor Satu Kedua 48 Nama Unipus Bangladesh Pakistan Jadi Saya Tanya Bila Yang Bangladesh Indonesia Jadi Tentera Dan Polis Unipus Maknanya Sudah Dah Ada Kesan Sekalian Ini Yang Tidak Dibadakkan Dibadakkan oleh SPR Nama Nama Yang Kita Pertikan Kita Tak Upaya Buat Apa-apa Sebab itu Saya Nak Seru Pada Sesuai Di Tualan Sulaman Setiap Orang Jangan Rosakkan Undi Kepada BN Atau Calon Bebas Semua Harus Sopong Patien Kerana Dah Dah Sebahagian Jadah Undi Tipu Kalau Kita Lagi Pecah Kita Kalah Sebab itu Kita Kena Kesor Saya Nak Cakap Terus Saya Bukan Datang Nak Gaduh Peribadi Dengan Sampai Ataupun Nak Gaduh Dengan Surahal Sari Kawan Lama Saya Kawan Wiflet Ngom Baik Saya Tapi Saya Dalam Perjuangan Ini Prinsip Bukan Pers Prinsip Kita Bincang Wiflet Tahu Kes Tentu Wiflet Dengan Sari Dua Tiga Dan Saya Sampai Ke Saya Sini Selalu Saya Tak Gaduh Dengan Bawah Banyak Kerja Lain Dengan Puding Di Pipas Enggaduh Gaduh Saya Tentu Hingga Kalau JAP Selesai Kemudian Pas Ada Pertilihan Dulu Tujuh Dan Sebenarnya Petun kursi Keadilan Melainkan Labuan Yang belum Tak dapat Selesai Jadi Jadi Bila Jalim Jalim Masalah Orang Kata Gaduh Pecah Pas Keadilan Saya Kata Tak Lagi Satu Dua Hari Saya Masuk Di Pematang Pau Ustaz Adil Marang Dengan Jadi Bila Kita Balik Sepuluh Minit Selesai Kita Sengah Tiga Kursi Dewan Negeri Negeri Denganu Berlepas Dia Sengah Labuan Sungai Acik Beneng Dan Panti Johor Selesai Yang Tak Selesai Kota Damansara Kerana Logo Keadilan Ditandingi Oleh Parti Sosialis Dr. Nasir Atas Simbol Keadilan Tapi Saya Berjelaskan Ini Keputusan Malik Pekatan Rakyat Bukan Keputusan Saya Maka Hari Ini Seti Ustaz Kompas Buat Kenyataan Kursi Itu Kursi Simbol Tahan Dari Pas Tari Tahan 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 Habis pukul 2 pagi je Jari-jari Azizah dah tidur Azizah campir di Sarawak malam ni Jangan ingat kedai main-main Saya di Sabah Azizah di Sarawak Besok saya masih di sini Azizah balik tak salah dengan Tengganu Itu makna kita Committed dalam perjuangan Tidak mampu Sebab itu saya katakan dalam soal rundingan Tidak apa-apa sudah saya dudukkan Selama saya takut media dan media Karena saya berdepan dengan Yang masalah Sebab masalah di kawan Amor Asas parti Jasa banyak Dan setia dengan perjuangan Wilfred Guguri Walaupun dia kemudian sedang datang Tapi orang yang komited Sanggup tinggal Tinggal Dan Menunjukkan kesejaan Dan Lama sebelum dia join Dia memang ada hubungan Ucapan-ucapan dia di parlimen semua Duduk kepada Dasar pakatan rakyat Dan Dan saya nak beritahu Dia join Dia tak minta ruang Dia tak ada syarat Dia kata dia join Committed dengan keadilan Dan perjuangan pakatan rakyat Dan Bila dia masuk Sampai kemudian juga Datuk 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 Itu memberikan lonjakan Kepada Ketujangan kita Bukankah dia tak buat Saya Saya Wah Wah Sudah kuat dah Pukul arah Ya Tapi Saya perlukan Lonjakan Sebab itu Saya katakan Bukul 4 Datuk Lajim Mainkan perangan Dan di sini Ada perangan Datuk Wilfred Mungkuri Jadi dalam keadaan Begitu Saya Banyak fikir Kedua-duanya Saya Tidak Permanya Mengatakan Oh Wilfred Buang Tidak Tidak ada Cadangan-cadangan Kadang-kadang Sebenarnya Macam Tadi saya pergi Kota Ketua Campang Tinggal Sebab tak setuju Calon Wanita Yang Profesional Tokoh muda Yang kita tunjulkan Sebagai calon Parlor Tapi kita kena Latih Orang Mujur Ada orang Yang senior Wilfred Ada orang Yang muda Yang kita tunjulkan Siapa Nak jadi Pelapis Siapa Kita nak Latih Ada Orang yang Jadi ini Kita kena faham Jadi saya Nak sebut perkara ini Bukan karena kita ada Masalah Tapi saya nak beritahu Keputusan kita Mengambil kira Sumbangan Pengorbanan Kawan kita Dan juga Lonjakan Dan peranan Termasuk Pengorbanan Datuk Wifred Dalam Perjuangan Keadilan Dan Pakatan Raya Ini tak boleh kita Nafikan Bahwa Kemasukan Dia itu Memberikan Sedikit Lonjakan Daripada Terutama Dari kelompok KDM Saya Muslim Tapi Saya tahu Dalam Keadilan Dalam Bagatan Raya Kita Mesti Berikan Ruang Penghormatan Pengkhidratan Kepada Muslim Kepada Kristian Kepada Buddhis Kepada Hindu Saya Praktisi Muslim Saya Tak Share Dalam Syarikat San Miguel Untuk Mahathir Bukan Maksudnya Saya Nak Tolak Saudara Dia Tahu Penghidratan Saya Ini Saya Sudah Faham Bila Mari Soal Perjuangan Kita Lawan Barisan Nasional Kita Nak Tawan Negeri Kita Nak Tawan Putera Jayar Kita Tak Boleh Perkecah Musuh Kita BN Dan Kita Kena Kerah Seluruh Tenaga Yang Mewakili Kita Yang Mewakili Saya Yang Mewakili Keadilan Pakatan Rakyat Adalah Calon Pakatan Rakyat Yang Lain Tak Boleh Diambil Kira Tak Ada Calon Bebas Yang Kita Setuju Atau Tanya Saya Mau Setiap Kristian Keralasan Lusun Setiap Muslim Yang Sampai Kemudian Sudara We Have To We Why Saya Support You Friend Dia Bukan Saja Sahabat Dia Komited Dengan Perjuangan Saya Trust Dia Saya Percaya Dia Kena Bapak Dan Saya Perlukan Kemenangannya Untuk Membantu Dan Mempastikan Kita Tawan Putera Saya Ini Bukan Bukan Kita Nak Kelo Betul Ada Saya Saya Singgung Saya Hina Saya Presiden Saya Tanya Saya Salon Saya Salon 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 Pakatan Raya Datuk Wilfred Bomberi Dan Dia Mesti Dimenangkan Belas Sekarang Nyata Kebangkitan Tua Semalam Zahid Amidi Ulang Ada Pembangkang Ketua Pembangkang Terlibat Dalam Keserangan Sulu Zahid Ini Anak Buah Saya Saya Nasihat Jangan Sombong Sana Kamu Menteri Pertahanan Seminggu Jagi Jangan Mengatau Sana Atau Sini Kita Sebab Kalau Islam Kita Kata Fatawakal Ala Allah Inna Allah Yuhib Mutawakilin Kita Tawakal Kepada Allah Tuhan Mana kita Kerja Kita Jentera Kita Camping Tapi Yang Mengutuskan Jadi Kita Tawakal Allah Kasih Yang Seminggu Lagi Seminggu Kalau Memenang Parlemen Dulu Pembangkang Baru Diketuai Dato' Najib Ini Kita Akan Da'wah Bagi Kertas Kepada Gani Pantai Nak Suruh Da'wah Saya Sudah Saya Terangkan Banyak Kes Tak Paya Kita Musuh Saya Tak Ada Niat Sudah Saya Di Penjara Tendang Sudah Tahu Semua Telanjang Ukur Semualah Tak Tahu Eh Tahu Tak Kenal lagi Tapi Saya Tak Niat Betul I'm Serius Tak 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 Ini Inilah Ti Inilah Dina Sudah Yang Yang niat saya apa? Kalau saya dah fikir itu semua, tak sempat. Niat saya, saya nak tatbih, nak berang nasib rakyat. Itu mana? Jadi hari ini keluar pula, Dato' Najib, pergi-pari dah tweet. Tak patutlah Anwar Hina Mahathir. Kata Mahathir nak mati. Rakyat Jatim pun dah pencilnya Menteri ini. Ini adalah berdentangan dengan budaya kita. Budaya apa? Bila yang saya kata Mahathir nak mati? Oh kamu kata. Saya nak kata. Dialah tuduh, dialah ular. Mula-mula dia tuduh dah. Anwar kata Mahathir nak mati, matilah. Kemudian, kemudian ular pula. Hari ini tak patut sungguh Anwar. Ini yang amal, ini yang cahaya. Saya tak kata, Anwar. Yang saya kata apa? Kamu umur 87. Dia pergi ke Johor, dia kata, Kita akan kuburkan, kids ya. Dia pergi ke Lumpur. Kita akan kuburkan. Saya kata, patut kamu ingatlah juga kuburkan. Ya, saya tak salah dekat betul-betul. Bukan saya kata dia nak mati. Dia nak kuburkan saya. Jadi saya kata, Saya tak kata nak kuburkan dia. Saya tak tahu apa. Akan kuburkan kamu. Tak, saya kata. Ingatlah kuburkan sama. Itu saya kata. Dan saya ulang. Yang kamu sibuk, siapa dia? Nak jaga company anak kamu. Ialah Najib mana berani? Betul. Ia pipir Najib berani tegur Mahathir. Tak berani. Tapi saya ulang yang saya sebut di sini dulu. Mahathir. Saya bukan Najib. Saya tak akan dendam kamu. Aku tidak tangkap kamu. Tapi, Aku tak takut dekat kamu. Maknanya, Anak kamu dapat kontrak Petronas tu. Monopoly. Beli-beli uji dia. Sudahlah. Bagi ke anak orang lain pula. This election is about leadership. Pimpinan. Yang rusak negara. Ini pimpinan politik. Apa? Negeri rusak. Dah balap banyak. Minyak banyak. Kelapa sabit banyak. Orang kerja gajit. Apa masalahnya? Masalahnya pimpinan. Korang. Takut. Tak mampir buat keputusan yang berani. Tengok Ketua Menteri. Dengan semua rekod. Pertahan lagi. Tengok Global Witness Report Sarawak. Tengok Ketua Menteri lagi. Ya. Dengok Menteri nombor. Okey dia. Jadi, Sudara. Enak lah. Sebab itu, Sudara. Jangan duduk gaduh lah soal-soal. Oh, pasal apa? Wanita lor. Pasal ini tak turut. Pasal ini kini kini krisen. Pasal ini muslim. Pasal ini orang muda. Pasal ini orang wanita. Dia gaduh pasal itu. Bila nak selesai. Sudara, saya nak beritahu. Orang kristian dengan maizy. Negeri ini majoriti muslim. Sebab itu. Sekarang Perdana Menteri Najib. Dalam Pakatan Rakyat ada yang cadangkan saya. Saya muslim. Belum lagi orang kristian cadang. Kristian Perdana Menteri. Terusah gaduh lagi. Majoriti siapa? Yang petani? Muslim. Jadi, tetapi. I, as a leader. Have to be fair. Faham tak? Saya kalau tengok tempat itu. Layap orang kristian. Jadi, cari. Saya nak bagi ruang. Parti kita ini parti berbagai kaum. Majoriti masih muslim. Presiden parti muslim. Tapi, mesti bagi ruang. Dari ini, Sudara, saya tak boleh. Tak boleh. Sudah ansur lagi. Kalau tidak, ini bukan Anwar. Ini dah jadi Ibrahim Adi. Yang disokong oleh Anwar. Ini dia yang katakan notion and sense of justice. Jadi, saya agak, Sudara, ini berbeda. Saya nak datang di mesej ini sebenarnya. Tegas. Yang saya singgah juga di juara. Saya tidak mau ke salah faham. Saya tidak datang untuk terjauh. Saya dahulah. You tak dengar pencercah. Saya datang untuk pertahankan. Resip pendidikan kita. Sudara, kalau tidak ikut aturan ini. Dan undi kita pecah. Ahli parlamen tuaran. Dia ambil ahli barisan rakyat. Kalau sudah mau pertahankan pakatan rakyat. Ambil ahli kerajaan. Jangan izinkan satu undi pun pecah. Sokong calon. Dan untuk sulaman sudah kenal. Haji Gulabdin NG. Dan timbalan kooperasi posan. Seorang yang giat dan kenal. Lalu. Bukan baru. Dan kita bincang. Dan memang yang diketengahkan. Tidak ada masalah. Jadi kita bagitahu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bukan cadangan dia. Tetapi kerja SAD. Saya cua terima kasih. Terutama timbalan. Dan jatuh kuasa cabang. Yang setia. Dan pertahankan. Pertanyaan. Now. Untuk Kulu. Sokong bagaimana saya sebut. Kita ada veteran yang sini. Kita ada orang pertengahan. Kita ada. Tonjolkan. Tokoh angkatan muda. Siswaza. Dan BMS. Ketua angkatan muda. Keadilan Jualan. Dan kalau ada. Mana-mana anak-anak yang boleh itu. Pertanyaan dia kosong. Dah bilik belum belum. Saya tak boleh rekomen. Sebab kalau orang rekomen. Yang saya yang lawat. Saya ambil dulu. Dengar beritahu si saham. Jadi. Ya. Daripada UMS. Dengar duit. Dan selalu beri kegabungan. Ini dia kita tengok. Mana di pematang paut. Ada masalah. Sebab ada. Saya dah lama. Saya di situ. Jadi saya tak mahu. Yang jadi calut. Semua yang nama-nama juga. Wah. Kita ada yang nak fikir. Yang berhenti. Lapis. Sebab itu dalam. Dalam. Dia ada. Tiga. Dun. Satu pas. Jadi dua yang keadilan. Satu saya ambil. UMK. Dari kalangan muda. Doktor. Perubatan. Dan. Angkatan muda. Seorang lagi. Tokoh wanita. Ada. PhD. Dan. Boleh. Dia ketengahkan. Ada bantang. Biasa. Ipam tanpa. Bapak pun. Sebab. Dia kata. Kami dah lama. Kau ni tak berkenai. Dia kata kenai lah. Lama-lama kenai lah. Jadi saya. Sebab itu saya faham. Saya tak malas. Tapi. Setelah kita ambil keputusan. Dia ambil keputusan. Kena. Jalan. Sebab. Ini kalilah. Dia ingat ini kalilah. Next round. Ini kalilah. Belum tentu. Last round. Ini kalilah. Belum tentu. Tetapi. Seriously. Survey. Pertunjuk. Memang. Najib. Kedua memangkan. Jadi. Saya minta. Bapak Ruzal. Untuk bantu. Saya akan ikuti. Besok. Saya di. Sempurna. Silam. Dan lain. Ruzal. Saya balik. Ruzal. Ke Pulau Pinang. Lepas tu. Perak. Kedah. Saya ramuskan. Saya susah hati sikit. Sebab Matan Pau. Saya tak balik. Dah tak balik. Itu orang kempen. Gang. Amno. Kata tengok. Dia sombong. Dia tak mahu balik. Kawasan. Dia tu jaga kau salah. Saya nak beritahu. Saya balik. Nak balik. Beritahu orang Matan Pau. Kita nak tabang Putrajaya. Kalau nak Putrajaya. Saya kena kempen tempat lain. Jadi. Ini saya buat. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kita buat. Kerana. Sambutan luar biasa. Saya cakap betul. Sambutan. I'm not exaggerating. Saya dalam politik pun lama. Saya ingat. Kali ini. Ini kalilah. Tuhan. Kali ini. 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 Kali ini.